Hai semua jumpa lagi dengan saya hari ini saya akan membuat puding kembang tahu tanpa obat bahannya 750 mili susu kedelai tuang ke dalam wadah baskom untuk memasak kemudian tambahkan agar-agar batang kamu bisa menggunakan agar apa saja saya menggunakan agar-agar batang yang belum belum yang enggak instan ya yang belum diproses seperti ini bentuknya bisa beli di toko online atau toko kesehatan langganan kamu kemudian masak aduk terus waktu saat pemasakan harus aduk terus karena kalau tidak diaduk akan melengket di dasar baskom panci di dasar panci akan ada berkerak jadi aduk terus apinya tapi biasa aja masak sampai mendidih dan menguap gitu berbuih kemudian angkat dan dinginkan Oh ya ini susu kedelai yang saya gunakan adalah susu kedelai buatan sendiri dengan menggunakan kedelai non-gmo dan organik kedelai non-gmo dan organik ini bisa kamu dapatkan di pasaran di marketplace di online shop banyak juga di toko kesehatan kenapa harus yang non-gmo dan organik sebab kedelai sekarang ini sudah gmo dan gmo ini bisa menyebabkan banyak penyakit berbahaya dan juga kanker untuk pembuatan susu kedelai kamu bisa lihat di video sebelumnya di playlist di situ saya ada bikin susu kedelai yang enak dan praktis cepat tanpa ribet dan juga sehat setelah mendidih matikan apinya biarkan tunggu sampai dia buinya menghilang asapnya baru kita tuang ke wadah siapkan wadah dan tuang ke dalam wadah cetakan kemudian biarkan dia set dan kita akan membuat untuk gulanya kalau ada busa-busanya bisa kita singkirkan busanya dipinggirkan terus dibuang ya supaya nanti ini tidak ada hasil ada busa-busanya untuk air gula jahe nya siapkan air secukupnya rebus masukkan daun pandan kemudian irisan jahe sesuai selera untuk jahe nya kamu kalau suka pedas bisa jahe nya lebih banyak kalau suka yang sedang aja jahe secukupnya aja kemudian tambahkan gula aren atau gula palm saya menggunakan ini gula palm sugar organik sebanyak dua sendok kalau kamu ingin lebih manis bisa menambahkan lagi gulanya lebih banyak masak sampai mendidih kemudian matikan dan siap disajikan di atas kembang tahunya siapkan mangkok saji ambil kembang tahul sesuai selera kamu bisa ambil secara tipis-tipis atau tebal-tebal ambil kembang tahul sesuai ambil kembang tahul sesuai Lalu kemudian tuangkan gulanya ke atas tahunya tadi Siap untuk disajikan, demikian cara membuat puding kembang tahu sehat tanpa bahan kimia Terima kasih sudah menonton, kalau kamu suka jangan lupa ya kamu like dan kamu share Kalau kamu belum subscribe video-video saya, kamu bisa subscribe ya channel video saya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video lain, video sehat lainnya Tetap hidup sehat, makan lebih sehat, hidup lebih sehat Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton